Halo guys, kembali di channel Yendeh! Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Reddick yang dirilis pada tahun 2013. Disutari oleh David Toehee dan diperluisi oleh Universal Picture. Film ini dipintai oleh Fendi Sol, Meteo Nebel, Jordi Moll, Dave Westista, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini merupakan angsuran ketiga dari seri film Reddick. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya dan keduanya, bisa nonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi. Jadi, film ketiganya ini mengisahkan Reddick yang sekali lagi terjebak di sebuah planet dan berjuang bertahan hidup dengan melawan ras alien Predator. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. 5 tahun setelah peristiwaan The Chronicle of Reddick, Reddick kini menjadi Lord Marcel baru dari Necromanger Empire. Tapi di samping itu, Reddick belum mengambil sumpah keyakinan dan memimpin mereka ke Underverse. Hal itu membuat beberapa komandan mencoba untuk menyingkirkan Reddick dari tatahnya, termasuk menyewa seorang selir untuk membunuh Reddick. Namun, tentu saja Reddick bukan manusia lemah, yang hanya sekali tusuk, langsung tumbang. Ia lalu membunuh selir yang mencoba membunuhnya. Setelah itu, Reddick dihampiri para komandan Necromangers, termasuk Vako. Reddick mengungkapkan kepada Vako kalau dirinya mulai merasakan kehilangan kekuatannya, dan ingin kembali ke dunia asalnya, yaitu planet Furia. Reddick menuntut agar komandan Vako memberinya peta yang mengarah ke sana dengan imbalan tahta Necromangers. Tetapi Vako memberitahu Reddick bahwa semua peta itu telah dihancurkan. Kesal tada peta, Reddick pun mengancam Vako dengan menampatkan pisau ke lehernya. Dan di saat itulah, Vako mengungkapkan bahwa hanya dirinya lah yang tahu jalan menuju Furia. Vako lalu memberitakan Kapten Kron untuk mengantarkan Reddick ke sana dengan menggunakan pesawat. Sedang dirinya mengambil alih tata Necromangers. Singkat cerita, Kapten Kron membawa Reddick ke sebuah planet terpencil, di mana Reddick mengetahui kalau planet ini bukanlah planet Furia. Ternyata semua ini hanyalah akal-akalan Kron saja, sehingga ia bisa membunuh Reddick dengan leluasa. Ia lalu memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Reddick. Tetapi Reddick dengan cepat membunuh mereka terlebih dahulu. Kapten Kron terus menembaki Reddick yang membuat Reddick berlindung di ujung daratan tinggi. Di saat itu juga, Kron melihat daratan di tanah. Ia pun mengambil kesempatan ini dengan menembaki retakan tanah tersebut. Ia membuat Reddick jatuh ke jurang bersama runtuhan tebing. Setelah Kapten Kron pergi, Reddick terbangun dari runtuhan, sambil menekat burung kuntul alien yang sedang menotol jari-jarinya. Akibat dari runtuhan itu, kaki kiri Reddick mengalami patah tulang. Ia pun meluruskan tulangnya dengan menjepitkannya ke bebatuan. Namun di waktu yang sama, Reddick melihat sekawanan serigala liar. Serigala itu mendatangi Reddick untuk membunuhnya. Tetapi Reddick segera menyelam ke kubahan air untuk menghindari mereka. Saat Reddick menahan nafas, belut alien mencoba menggigit anunya. Namun ia tetap tenang sampai serigala itu pergi. Setelah serigala pergi, Reddick keluar dari kolam. Dan tanpa disadari, ternyata salah satu serigala masih menunggu Reddick di belakangnya. Reddick pun diserang oleh serigala tersebut. Sampai akhirnya Reddick mengambil sepotong piring top tower-nya. Lalu melemparkannya jauh-jauh sehingga serigala itu terpancing untuk mengejarnya. Reddick kemudian pergi ke air terjun yang terletak di dinding bebatuan tinggi. Setibanya di sana, serigala liar tiba-tiba datang kembali. Serigala-serigala itu tidak tertarik dengan Reddick dan lebih tertarik dengan monster penghuni kubahan lumpur berbentuk kalajengking. Monster lumpur itu lalu membunuh salah satu serigala dengan racunnya. Ia membuat serigala lain melalui diri dari tempat itu. Reddick melihat selah sempit di antara teping batu. Ia mencoba masuk ke selah tersebut. Tetapi monster lumpur menghalanginya. Ia membuat Reddick terpaksa mengurungkan niatannya dan memilih untuk check out. Di saat itu juga, Reddick menemukan sebuah goa. Ia pun menyegel dirinya di goa itu untuk beristirahat dari semua bahaya planet ini, serta menyembuhkan kembali lukanya. Beberapa hari kemudian, Reddick keluar dari goa dan kakinya kini sudah sembuh. Dari sini, Reddick memutuskan untuk membangun kembali kekuatannya dengan beradaptasi di planet ini. Reddick lalu menemukan tiga anak serigala yang terlantar dan mengambil salah satu anak itu untuk dipelihara sendiri. Hampir setiap hari, Reddick mengancing gelut alien untuk dikonsumsi bersama anak anjing peliharaannya. Pada suatu hari, Reddick menemukan sisi lain di balik teping batu, di mana sisi lain itu penuh dengan padang rumput yang disebut sabana. Namun untuk menuju ke lokasi itu, Reddick harus melewati kubangan lumpur yang dipenuhi dengan monster kalajengking. Di hari berikutnya, Reddick kemudian melakukan testimoni dengan mengambil bayi monster kalajengking untuk diambil racunnya. Racun itu lalu disuntikan ke tubuh Reddick sehingga ketika Reddick melawan monster yang lebih besar, ia bisa menahan serangannya. Reddick juga menyuntikan racun itu ke anak serigala... Ya... Reddick juga menyuntikan racun itu ke anak serigala agar ia kebal seperti dirinya. Setelah dirasa cukup kuat, Reddick memberanikan diri untuk melawan monster lumpur. Di dalam pertarungannya, Reddick menyadari kalau monster lumpur itu takut dengan tanah kering. Dengan teknik pitingan, Reddick akhirnya berhasil membunuh salah satu monster lumpur. Tapi nggak lama kemudian, monster yang lebih besar muncul dari dalam lumpur. Di saat itu juga, anak anjing serigala datang mengikuti Reddick. Sebelum anak anjing itu terbunuh, Reddick langsung meraihnya dan meluncur di bawah monster lumpur lalu mengiris perutnya hingga terbuka. Setelah itu, Reddick pergi melayakan diri ke sisi lain melalui celah tebing patu. Enam bulan nggak tahu kemudian, Reddick telah melakukan perjalanan di Padang Samana... ...dan anak serigala yang ia pilih hara sekarang sudah dewasa. Saat itu juga, serigala tak sengaja menemukan bola golf yang menunjukkan bahwa di planet ini ada kehidupan manusia. Dan benar saja, nggak jauh dari lokasinya berada, Reddick menemukan stasiun GO-OP Max Space 7... ...yang menjadi pangkalan para penyintas di luar angkasa. Di dalam stasiun itu, Reddick menemukan tiga foto seseorang... ...di mana foto itu ternyata penjaga penjara planet Krematorian di film sebelumnya. Reddick dan serigala lalu makan sore di depan stasiun... ...dan tak sengaja melihat awan hujan yang sedang berjalan ke arahnya. Artinya, di bawah awan hujan itu terdapat monster lumpur yang siap untuk menyantap Reddick. Karena tak ada jalan lain untuk menghindari awan hujan tersebut... ...Reddick pun sengaja mengatikan suar di stasiun yang memindai dirinya... ...dan mengirim sinyal ke kapal tentara bayaran yang mungkin sedang melintasi kata surya di planet Reddick berada. Jadi, intinya, jika ada kapal pemburu bayaran yang mendarat di sini... ...Reddick akan menghabisi mereka lalu mengambil kapalnya untuk pergi dari planet ini. Beberapa jam kemudian, salah satu kapal pemburu akhirnya muncul mendatangi stasiun P7. Pemburu itu dipimpin oleh Santana dan mereka segera mencari Reddick di dalam stasiun. Tetapi, mereka tak menemukan apa-apa dan hanya pesan tulisan darah... ...yang menyuruh mereka meninggalkan satu kapal dan pergi meninggalkan planet ini. Santana memiliki empat anak buah yaitu Dias, Luna, Falco, Nunes, dan Verbus. Santana lalu menyuruh Luna untuk membebaskan satu tahanan wanita... ...sehingga kapal tidak berlebihan beban jika berhasil menangkap Reddick. Namun, saat tahanan itu pergi merekan diri... ...Santana dengan tega menembaknya dari jarak jauh... ...yang membuat tahanan itu mati di dekat tempat persembunyian Reddick berada. Santana kemudian berteriak kalau dirinya akan membunuh Reddick... ...dengan memenggal kepalanya dan memasukkan kepala Reddick ke dalam sebuah kotak. Tidak lama setelah itu, datalah kapal pemburu lain yang dipimpin oleh Jones. Kedua kelompok itu berselisih tentang siapa yang lebih dulu mendarat... ...dan siapa yang lebih dulu menangkap Reddick. Jones adanya setuju untuk membiarkan Santana menangani Reddick... ...tetapi Jones akan turun tangan jika Santana kewalahan menangani Reddick. Santana lalu menyiapkan mesin pemidai yang disebut Ciclop untuk mencari Reddick. Setelah itu, ia menyuruh kelompok Jones untuk mengambil salah satu bahan bakar kapal... ...dan menguncinya di loker mekanisme pengeboman... ...sehingga Reddick tidak bisa mengambil kapal mereka karena bahan bakarnya kurang satu. Bos Jones juga memiliki anak buah yang terdiri dari Dal, Moss, Lockspur, dan Robio. Pada malam harinya, Ciclop berhasil menangkap keberadaan makhluk hidup... ...tetapi itu bukan Reddick melainkan Serigala peliharaannya. Dias memidik Serigala itu, namun ia meleset dan beralasan kalau matanya kelipan saat menembak. Kerusan Tanah lalu melakukan pemeriksaan ke tempat awak Serigala berada. Setibanya di sana, Nenes menemukan sebuah armor yang tanpa pikir panjang langsung dipakaikan ke dadanya. Dan di saat itu juga, armor tiba-tiba meledak yang membuat Nenes mati sia-sia. Ternyata, armor itu jebakan yang dipasang oleh Reddick. Reddick kemudian membunuh dua tentara bayan lagi... ...dan membawa salah satunya yang bernama Falco ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, mereka mengawetkan dua jasad anak buah mereka... ...dengan cara masukkannya ke dalam plastik tanpa udara. Santana lalu maksa Jones untuk bergabung dengannya. Tetapi Jones menolak dan memilih mengambil kendali dari seluruh misi ini. Karena persenjataan Santana kurang lengkap, ia pun menuruti kemauan Jones. Jones kemudian memintakan Dahl untuk menembakkan pelacak ke Serigala Reddick. Setelah pelacak berhasil mengenai Serigala, Jones, Dias, dan Lox purul langsung berangkat mengikutinya... ...dengan menggunakan jet hoax. Ketiganya tiba di sebuah goa tebing batu... ...di mana mereka menemukan Falco yang sudah mati dalam keadaan diikat. Di sini, Jones menyadari kalau Serigala tadi hanyalah pengalihan... ...sehingga Reddick dengan luasa mendatangi stasiun P7. Sedangkan di stasiun, Dahl dan Santana berselisih... ...gara-gara Santana tidak menyiram air pipis di dalam kamar mandi. Keduanya pun berkelahi yang kemudian disaksikan oleh Reddick dari atap-atap. Ternyata, Reddick sudah berada di sini sejak Jones pergi. Setelah itu, Jones, Dias, dan Lox purul tiba di stasiun... ...dan memintakan Santana untuk membuka loker tempat daya bahan bakar berada... ...di mana Jones ini hanya memastikan apakah daya itu diambil Reddick atau tidak. Namun saat Santana membukanya, ternyata daya kapal masih ada... ...dan mereka merasa lega karena Reddick belum mengambilnya. Ketika semua kru sedang berunding di ruangan lain... ...Moss ditujukan untuk menjaga lokernya. Di saat itu juga, Moss ditangkap oleh Reddick ke ruangan gelap. Reddick mengancam Moss dengan senjata tajam yang membuat Moss ketakutan. Reddick lalu memanfaatkan ketakutan Moss dengan mengambil daya bahan bakar... ...dari kedua kapal dan pergi ke gurun untuk menyembunikannya di bawah tanah. Dengan melakukan hal ini, nyawa Reddick bisa terselamatkan... ...karena jika pemburu-memburuhnya, maka mereka tidak akan bisa pergi dari planet ini. Santana, Jones, dan kelompoknya kini mulai ketar-ketir... ...karena bahan bakarnya telah diambil oleh Reddick. Di waktu yang sama, Reddick tiba-tiba mendatangi mereka dari kejauhan. Jones, Santana, dan Dias lalu mengambil Reddick... ...sembari menjatuhkan senjatanya untuk bernegoisasi dengan Reddick. Reddick lalu memberitahu Jones bahwa badai akan datang... ...dan mereka harus keluar dari planet ini... ...sebelum sesuatu yang lebih berbahaya darinya menimpa mereka. Reddick juga meminta mereka untuk meninggalkan satu kapal... ...dan memberinya waktu sampai hujan turun untuk membuat keputusan. Saat Reddick berbalik untuk pergi, Santana mencoba membunuhnya. Tetapi Serigala Reddick lebih dulu menyerang Santana... ...yang membuat Santana melepaskan beberapa tembakan ke leher Serigala. Melihat Serigalanya mati di tangan Santana, Reddick pun mencoba untuk menyerang balik. Namun sebelum Reddick menyerang, Dal menembakkan obat penenang ke tubuh Reddick... ...yang membuat Reddick tidak bisa berkutik dan dipukul oleh Jones sampai pinsan. Reddick kemudian dirantai sambil diintrogasi oleh Jones... ...yang menanyai Reddick tentang kematian putranya, yaitu William J. Jones. Ternyata, Jones ini ayah William Jones... ...yang menjadi peran antagonis di film pertamanya... ...dan tujuan Jones membunuh Reddick bukanlah untuk menangkapnya... ...melainkan ingin tahu bagaimana nasib anaknya saat terdampar bersama Reddick. Reddick tentu saja tidak banyak bicara tentang hal itu... ...yang membuat Jones frustasi saat menanyai Reddick. Reddick lalu berbicara kepada Santana... ...kalau dirinya akan memenggal kepala Santana... ...dan meletakkannya di kotak yang sebelumnya dikatakan oleh Santana. Di saat itu juga, hujan mulai turun... ...yang artinya monster lumpur bakalan datang. Dan benar saja, monster-monster itu tiba-tiba mulai bertatangan... ...dan segera membunuh Lockspur secara cuma-cuma tanpa undian. Mereka lalu menembaki monster lumpur yang mencoba untuk masuk ke dalam stasiun. Di sini, monster-monster itu tiba-tiba mulai bertatangan... ...yang membuat Jones merasa putus asa karena monster lumpur itu terlalu banyak. Reddick kemudian meminta Jones untuk membahaskannya... ...karena dirinya paham betul tentang monster lumpur... ...dan mungkin bisa mengambil daya untuk pergi dari perat ini bersama-sama. Jones pun setuju dengan Reddick... ...dan mencoba melepaskan ikatan di kaki Reddick. Tetapi Santana menghentikannya dengan parang. Di sini, Jones diam-diam melepaskan ikatan di kaki Reddick... ...sehingga Reddick bisa membunuh Santana. Saat Santana hendak membunuh Reddick... ...Reddick lebih dulu menendangnya... ...yang membuat Santana terpental serta menjatuhkan parangnya. Kemudian dilanjut dengan menendang parang tersebut ke arah kepala Santana... ...yang membuat kepala Santana ucol dan jatuh tepat di sebuah kota. Mereka lalu segera membebaskan Reddick... ...dan segera pergi ke salah satu kapal. Di saat itu juga, salah satu kru tergigit oleh monster lumpur... ...yang membuatnya meninggal akibat racun. Setelah itu, Reddick, Dias, dan Jones berangkat dengan Jet Hawks... ...melewati badai ke tempat Reddick menyembunyikan dayanya. Dalam perjalanan ke sana, Dias tak sengaja menyeramkan Jones... ...yang membuat motor Jones hilang kendali dan menabrak pebatuan. Reddick lalu menjemputnya dan mereka naik ke lokasi tujuan. Setibanya di sana, Reddick mulai menggali tanah... ...sambil berbicara tentang William J. Jones. Reddick memberitahu Jones kalau dirinya tidak membunuh William. Ia mati dimakan oleh monster akibat mencoba membunuh seorang anak bernama Jack. Di saat itu juga, Dias secara tiba-tiba mencoba membunuh John dan Reddick. Tetapi, ia berhasil dihentikan oleh Reddick... ...sampai akhirnya, Reddick membunuh Dias dengan senjata tajam. Ketika Dias tumbang, ia menembaki kedua jet house... ...yang membuat kedua jet house tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk kembali ke kapal. Kini, jalan satu-satunya ialah berjalan kaki ke arah stasiun. Saat keduanya berlari ke arah kapal, mereka diserbu oleh puluhan monster lumpur... ...di mana Reddick tak sengaja tergigit oleh monster lumpur... ...dan terluka parah akibat gigi monster itu menancap ke tubuhnya. Jones dengan tega mengambil dayanya dan pergi meninggalkan Reddick sendirian. Setibanya di kapal, Jones memberikan dayanya kepada Del... ...lalu pergi meninggalkan planet ini tanpa Reddick. Sementara Reddick berjalan terbata-bata ke tebing batu... ...sambil diikuti oleh puluhan monster lumpur. Ketika Reddick hendak dimakan oleh monster tersebut... ...tiba-tiba beberapa tembakan besar mengenai tubuh para monster. Ternyata tembakan itu berasal dari kapal Jones... ...yang sebenarnya tidak tega meninggalkan Reddick. Reddick lalu dijemput oleh Dal yang sepertinya suka dengan Reddick. Keesokan harinya, Jones dan tentara bayaran yang tersisa pergi dengan kapal mereka. Sedangkan Reddick pergi menggunakan kapal Santana. Mereka lalu berpisah dan setuju bahwa di lain waktu mereka akan bertemu kembali. Riddick kemudian kembali ke nekropolis... ...di mana ia bertemu Kron dan mengetahui bahwa dia bukan Vako... ...yang menghianitainya, yang menghi... ...yang menghiaya, yang menghiaya, yang menghianat... ...hianatinya. Riddick pun membunuh Kron... ...lalu bertanya kepada pelayan nekromengers apakah Vako masih hidup atau mati. Dia menjawab bahwa dia adalah keduanya. Reddick lalu berjalan ke jendela melihat ambang pintu mengetahui... ...kalau Vako telah masuk ke dalam Underverse. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cita film Reddick tahun 2013. Semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini... ...jangan lupa ngising bawa udut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.